Intro Oke, balik lagi nih ngicip ngobrol sambil icip-icip Mesama Andi itu dan masih sama Ibu Heni nih Direktur Marketing Communication dari Hotel Horizon Group nih ya Ini tadi ngobrolin tentang Dim Sum nih Ini ada yang penting nih yang harus pemirsa tau nih Ada maklumat penting nih ya Bahasanya aja udah vintage banget nih ya Udah jaman dulu banget gitu Dan ini kayak jaman dulu kalau misalnya kita ke Apa ya kayak Ya ini selebaran-sebaran jaman dulu ya Sebaran-sebaran jaman dulu Ini emang konsepnya kayak begini atau gimana nih Ibu? Saya share sedikit ya Memang kita dari corporate horizon sendiri Dengan bersaingnya banyak usaha-usaha Especially di culinary ya Jadi kita create something different Which is itu Dim Sum Yang memang pernah mengalami masa kejayaan di Semarang Mungkin temen-temen yang memang asli Semarang Kalau udah ngomongin Dim Sum pasti pikirannya langsung horizon Oh horizon Ya bener-bener kayak tadi aku bilang Iya kan Nah untuk melanjutkan masa kejayaan itu Kami create lah satu konsep F&B Food and Beverage Which is itu New Dim Sum Restoran Yang memang Satu marketnya untuk family Yang kedua marketnya juga untuk millennial Karena ini open 24 hours Wah 24 jam loh Halal H-A-L-A-L Halal Halal ya Halal ya Jadi ini Dim Sum Halal nih Itu 24 jam Itu ada di luar dim Betul Karena memang daerahnya sendiri Seperti tadi konsepnya kita punya flyer itu Back to vintage gitu kan Nah jadi memang tempatnya daerah kota lama itu sudah mulai revitalisasi kan Nanti mau ada museum disitu Terus historical buildingnya banyak banget Saya sendiri sempet ngeliat gedung-gedungnya itu keren Kalau diambil foto itu keren banget Kayak gak di Semarang gitu ya Betul Betul Jadi itu juga yang menjadikan kami kenapa Kami open disitu Untuk mentargetkan market memang orang-orang yang di kota lama disana Dan memang tempat hangout baru untuk anak-anak muda juga Itu karena kita buka 24 jam Gitu sih mbak Oke itu ya Tuh pemirsa Jadi emang karena tempatnya Itu ngelalah ya Ngelalah Itu bener-bener yang tempatnya juga deket banget sama kota lama Bagian revitalisasi juga Dan Ini Orang juga kalau ngomong Dim Sum Oh Horizon Nah Itu gitu Ini juga aku lucu nih Aku lihat tadi Menu ya Ngeliri Ini aku kira buku apa Ternyata ini adalah Menunya nih Ini ada panduan kuliner dari Wardim nih Menu untuk Anda Nih ya Nih ya Bentar Aku sambil buka agak susah nih Nah ini Jadi ada asal-usulnya kota Semarang Terus abis itu ada Apa namanya Kayak Menu-menunya Ada soupnya Ada mie Ada lauk Ada nasi Ada sayuran Semua bahkan ditulis pakai huruf Ejaan lama ya Ejaan lama loh ya Ini ada komplet kecinan Ada kelenteng sabokong Ini hati-hati loh Nanti kalau menu Buku menu-nya hilang Karena Ini penuh dengan informasi loh Ini kalau saya Nanti mungkin kalau hilang satu Aku ya Kita charge nanti Nanti di charge ya Ya Gitu kan ya Jadi ini banyak banget Bahkan Buku menu-nya sih informatif sekali Ini ada misata-misi dari kota Semarang Jadi kalau Jadi harus banget langsung ke Wardim nih ya Wardim di Horizon MT Haryono Tadi itu di deketnya Bubaan Alamatnya Alamatnya tau gak Oke Ini cari ya Nanti ya Nanti saya kasih tau ya via Instagram ya Nanti Nah tunjukin pokoknya ya Sama nomor teleponnya ya Nomor teleponnya nanti dikasih tau Jadi ini Bunduran Bubaan Bunduran Bubaan Terus dia belok Disinilah Disini Dia ada disini Gede kok Keliatan gitu ya Di sebelah-sebelahnya ada ruko-ruko juga Betul Jadi kalau misalnya pemirsa itu mau Dim Sam yang melegenda Yang Yui itu langsung aja ke Wardim Maturnun ya Mungkin udah terakhir yang mau disampaikan sama Bu Eni kepada pemirsa Oke Ajakan biar besok datang ya temennya Iya Mungkin ya untuk Sebelah salah Oke Untuk Teman-teman Teman-teman yang ada di Semarang Jadi kalau memang Mau cari tempat hangout ya Terus Dim Sam yang murah meriah Family juga bisa masuk Terus anak-anak muda juga bisa masuk Dan 24 jam Dan halal Bisa datang ke Hotel Horizon M.T. Hariono Besok kami akan launching Besok akan launching Jadi langsung aja coba Dan Pasti bakal ketagihan Maturnun Sudah main-main kesini Sama-sama Terima kasih banyak atas waktunya Iya Nanti jangan lupa jalan-jalan di Kota Semarang Oh iya Nah pemirsa jangan lupa bernonton nge-chip Setiap hari Kecuali hari Kamis ya Andi tuh bakal ada di depan pemirsa Karena sekarang sudah jam 2 Andi tuh harus pamit Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan bye Sama-sama Sama-sama Sama-sama